Kira-kira boleh gak pereksa handphone anak? Boleh gak sama anaknya? Kalau di password, ambil, minta passwordnya, gak juga banting Takut banget sama anak Anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat Yang namanya kita enak di dalam ibadah Anak kita sia-siakan di dalam ibadah Na'udzubillah min dalih Ini akan menjadi suatu malapetaka Tadkala kalian berjumpa dengan Allah Tadkala kalian ditanyakan Satu langkah, kalian ingin masuk ke dalam syurga Ini anak teriak dari neraka Ya Allah, itu kalau gak salah Bapak sama ibu saya, iya betul Kenapa? Tunggu dulu, jangan kau masukkan mereka ke dalam syurga Ada apa? Dipanggil ini anak Tadkala, jangan dulu masuk, diam Ada apa wahai hambaku? Ini orang tua, ibadah dengan sendiri Saya tidak pernah diajak Ataupun saya dipaksa untuk beribadah Kepadamu wahai Rabb Jagir jangan salahkan saya Saya gak terima kalau saya sendiri Dimasukkan ke dalam neraka Ibu bapaknya dicemplungin ke neraka Fitnah dari Anak Sekarang saya mau tanya Ibu sama bapak, jawab yang jujur ya Jawab yang jujur ya Kita punya anak di rumah Ada anak di rumah Lebih cepat megang handphone Apa ambil wudu di kamar mandinya Bangun tidur ambil handphone Apa ambil wudu Lu jujur amat Saya mau tanya sama anak-anaknya Betul begitu? Betul begitu? Kurang ajar loh Gak boleh begitu Yang namanya orang Udah dikasih kesempatan tidur Itu kan mati sementara Tidur itu mati sementara Begitu bangun Ucapin Alhamdulillah Dulu baru megang handphone Eh salah Alhamdulillah dulu Ambil wudu Sapu muka Salat Yang namanya Kalau udah orang kena handphone Nih hati-hati nih Nih saya mau ngasih tau dulu nih Nih sebelum saya lanjutan Ketema tablik akbar Maulid Nabi Muhammad S.A.W Handphone ini bisa jadi racun Dalam hidup kita Betul apa enggak? Yang namanya handphone Gara-gara handphone Bisa ada perselingkuhan Betul? Gara-gara handphone Sahabat Nikung sahabatnya Lu yang kenceng kayaknya Udah pernah Pernah ngalamin Kan modelnya begitu tuh Yang namanya handphone Bisa bawa kita ke sorga Bisa Bisa bawa kita ke neraka Paling banyak Kenapa? Facebook Instagram Whatsapp Apa lagi? Blogger Messenger Semua Itu bisa nge-bawa kita ke neraka Maksiat jari Namanya Maksiat Kalau jari yang ngetik Otak yang mikir hati Pengen Apa ya? Ngomong apa ya? Lagi apa lagi Kalau kenalan di Facebook Jangan mau Diboongin Jangan mau Yang namanya perempuan Harga diri dijaga Harga diri dijaga dong Ini mau banget Yang namanya perempuan Dulu sebelum Nabi dilahirkan Dihinakan luar biasa Orang yang punya Anak perempuan Dikubur hidup-hidup Sampai sekarang Ibu Alhamdulillah Orang tua Timang-timang Ibu punya anak perempuan Disayang Jangan merendahin diri lagi Sorga adanya Dibawah telapak kaki Itu seorang perempuan kan Dulu sebelum zaman Nabi Saat dimana Anak-anak perempuan Dalam keadaan hid Disingkirkan Diasingkan Kenapa? Karena katanya Membawa sial Coba anak-anak kita Lagi hid di rumah Antang Adam Ayam Gak ada yang ngehinain Yang ini sudah diangkat Oleh Allah Berkah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan juga dihinakan lagi dong Ini bahaya Saya belum lama Ada kedatangan tamu di rumah Ini cerita serius Ini kenyataan Ada seorang anak umur 17 tahun Laki-laki Kenalan sama temannya di Facebook Baru 3 bulan Usut punya usut Gak toknya murtad Kenalan Kenalannya di Facebook Murtadnya juga lewat Facebook Apa katanya? Saya yakin Agama yang saya anut sekarang ini Agama yang benar Jalan yang penuh dengan ketulusan Dan kasih Ya Pak Ul Ini orang gak pernah ngaji Makanya hati-hati Nyari teman Eh usut punya usut Eh gak toknya Masuk ke agama lain Murtad umur 17 tahun Masih muda gak? Masih muda gak? Makanya ibu sama bapak Jangan bangga Ngeliat anak pulang sekolah Ngendep aja di kamar Itu patut dicurigain Pereksa handphonenya dong Kira-kira boleh gak Pereksa handphone anak? Boleh gak sama anaknya? Kalau di password Ambil Minta password yang gak juga Banting Takut banget sama anak Anak ini fitnah dunia Fitnah akhirat Yang namanya kita enak Di dalam ibadah Anak kita sia-siakan Di dalam ibadah Na'udzubillah Minta liq Ini akan menjadi suatu Malapetaka Tadkala kalian berjumpa Dengan Allah Tadkala kalian ditanyakan Satu langkah Kalian ingin masuk Kedalam syurga Ini anak teriak Dari neraka Ya Allah Itu kalau gak salah Bapak sama ibu saya Iya betul Kenapa? Tunggu dulu Jangan kau masukkan mereka Kedalam syurga Ada apa? Dipanggil ini anak Tadkala Jangan dulu masuk Diam Ada apa wahai Hambaku? Ini orang tua Ibadah dengan sendiri Saya Tidak pernah diajak Ataupun Saya dipaksa Untuk beribadah Kepadamu wahai Rabb Jagir jangan salahkan saya Saya gak terima Kalau saya sendiri Dimasukkan ke dalam neraka Ibu bapaknya Dicemplungin ke neraka Fitnah dari anak Ibu Bapak Kalian ini Cintanya sama anak Jangan suka Kelebihan Kalau satu rumah Kebakaran Anak lagi tidur Di dalam kamar Kira-kira kita selamatin Gak tuh anak? Apa? Jangan-jangan Udah bih biarin aja Stok masih banyak Ya pastikan bapak Mau kepanasan Mau kebakar Masuk Ibu teriak-teriak Papa Anak saya Anak kita Pak Anak kita Tolong diambil Tolong Jangan sampai terbakar Bapak masuk Ambil ini Anak panas-panas Walaupun bapak Yang ketiban api Gak masalah Gimana caranya Anak saya selamat Ini akhir zaman Orang tua Lebih senang Menguburkan Anaknya Dalam keadaan Di dalam api neraka Jahannam Kenapa Solat subuhnya Gak pernah dibangunin Ini Kiamat kubrok Dalam rumah kita Nantinya Bukan sugrok lagi Kubrok Kenapa Ini catatan kita Akan dimasukkan Kedalam neraka Jahannam Ini jangan main-main Bip Abis gimana Kalau diajak solat Marah Kalau marah Usir Cukup Stop Jangan minta pertanggungkan Jawab saya Di hadapan Allah Ini solat Ini berat Solat Ini berat Orang yang melanggar Satu kali Meninggalkan solat Wajib Yang pertama Seperti hukuman Seperti mereka Berzina Setelah berzina Si perempuan hamil Setelah hamil Ini anak keluar Anaknya dibunuh Dosanya berapa kali lipat Itu Ini jangan main-main Jadi kalau buat solat Nabi wasiatnya Aghimis salat Aghimis salat Aghimis salat Dirikan solat Dirikan solat Dirikan solat Solat ini penting Tindak Buruk Baiknya kehidupan Tergantung dari solatnya kita Dirikan solat Sesungguhnya Solat itu Mencegah perbuatan Keji Dan Munkar Bib Saya punya tetangga Setiap hari Solatnya di masjid Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Solatnya di masjid Eh tetap aja Masih nyolong Nyolong apa Nyolong ayam Bagus Coba kalau dia gak solat Bisa nyolong motor Enggak gitu Jawabannya Enggak gitu Kenapa Tidak mendirikan Solat Kenapa Allah Mengatakan di dalam Al-Quran Aghim Aghim Solat Dirikan solat Bukan If'ali solat Kerjakan solat Enggak Apa kata Kata Allah Aghim Solat Dirikan solat Sesuatunya Kalau udah Dijalankan solat Diaplikasikan Di dalam kehidupan Kenapa adanya ruku Ini harus punya Akhlak Kepada orang yang Lebih tua Kenapa adanya Sujud Merendahkan diri Di setiap Hamba Allah Siapapun dia Ini gunanya Solat Saat kita Allahu akbar Saat takbiratul ikhram Ini kita pasrahkan Diri kita Kepada Allah Ini Enggak Allahu akbar Setelah takbiratul ikhram Baca deh Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Lillahi rabbil Aku serahkan Hidupku Matiku Zakatku Kurbanku Hajiku Semua Aku serahkan Kepadamu Ya Allah Baru Al-Fatihah Eh Pikirannya kemana-mana Lukisan miring Ingat Betul gak Betul gak Hati gak Kenang Kenapa Anak saya udah pulang Belum ya Lagi setelah Baru Al-Fatihah Ingat Kompor Belum dimatiin Ingat Sedina Ali Karamallah Wajha Sedina Ali ini Lagi solat Dibunuhnya Lagi solat Lagi Dibunuhnya Lagi Solat Saat beliau Solat Ditusuk Gak tahu Begitu selesai Tahiyat Selesai Dia merasakan Ada rasa sakit Dan nanya Ini kapan Pedang masuknya Ke pinggang saya Kita gatel dikit Nunduk Menggaruk Sedina Ali Nanya Ini kapan Pedang Nyampe ke pinggang saya Orang yang namanya Solat Benar-benar Imam Ali Zainal Abidin Cucuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadkala beliau Mendengar Kumandang Azad Lagi duduk Bersama-sama Dengan sahabatnya Tadkala beliau Sedang duduk Beliau Dengar Azad Beliau lari Masuk ke ambil Wuduk Setelah ambil Wuduk Mukanya pucat Ya Allah Gemeteran Sampai sahabat Tanya Wahai Imam Ali Engkau sakit Tidak Kenapa Tahukah engkau Sebentar lagi Aku akan berjumpa Dengan siapa Tahukah engkau Saya akan berdiri Di hadapan siapa Siapa saya Siapa Allah Rendah dirinya Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hadapan Allah Engkau ada yang kaya Engkau ada yang miskin Engkau ada yang sederhana Engkau ada Semua Dipukul rata Yang dilihat Apanya Takwanya